Dari tanggal 13-24 April 2018, Satuan Reskrim Narkoba atau Satres Narkoba Polres Pamekasan, baringkos 8 tersangka penyalahgunan narkoba dan peredaran miras tanpa izin atau oplosan di tempat pemukiman rumah kos dan toko. 8 tersangka itu diantaranya 4 tersangka penyalahgunan narkoba dengan inisial AM 36 tahun Desa Malangan, Kecamatan Padamau, Pamekasan, inisial DS 42 tahun Desa Pelumpungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, inisial DS 22 tahun Desa Pagantenan, Pamekasan, dan inisial S 30 tahun Desa Panakuan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Kemudian 1 tersangka penyalahgunan Pilkoplo dengan inisial MK 30 tahun di Desa Berantai, Kecamatan Terlanakan, Pamekasan, serta 3 tersangka peredaran miras oplosan dengan inisial S 30 tahun Desa Panakuan, Kecamatan Propo, Pamekasan, inisial T 70 tahun Desa Jagalan, Kelurahan Berurambat, Pamekasan, dan inisial L 38 tahun Jalan Trunojoyo, Pamekasan. Dalam penangkapan ini Polres Pamekasan mengamankan barang bukti berupa sabu 1,36 gram Pilkoplo 985 putir, perangkat alat hisap sabu, serta minuman keras atau miras 15 botol berpros, 12 botol topi miring, 2 botol nyipot, 2 botol blackjack, 2 botol iceland, dan 50 botol arak. Waktu operasi berlangsung selama 12 hari dari 13 April sampai dengan 24 April 2018 dengan sasaran penyalah gunaan narkoba dan peredaran miras oplosan. Kemudian target operasi 4 kasus narkoba dengan hasil narkotik jenis sabu 4 kasus, kemudian narkotika jenis pil dextro 1 kasus, ditambah miras 3 kasus. Kemudian ada 8 tersangka yang kita amankan untuk semua jenis peredaran tersebut yang disampaikan di atas dengan barang bukti, dengan rincian sebagai berikut. Sabu 1,36 gram, kemudian Pilkoplo 985 putir, dengan perangkat alat hisap sabu, kemudian miras. Dari 8 tersangka dikenakan pasal 112 ayat 1CO, 114 ayat 1CO, 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai 15 tahun penjara. Kemudian tersangka narkoba jenis pil dikenakan pasal 196CO, 198 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara tersangka peredaran minuman keras dengan ancaman tindak pidana ringan atau pipiri.